Pemirsa tidak terhasil, sudah satu dekade Partai Perindo memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia dengan berbagai program pro-rakyat. Di usianya yang menginjak 10 tahun, Partai yang dipimpin Ketua Umum Encelatan Sudipio ini terus bertransformasi agar semakin dicintai masyarakat Indonesia untuk meraih kemenangan di pemilu 2029 mendatang. Partai Perindo mengawali perayaan satu dekadenya bersama para pengurus kader serta kaum disabilitas di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pemotongan tumpang oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Ancelatan Sudipio mengawali rangkaian perayaan ulang tahun ke-10 dengan penuh kehangatan. Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan terus menggaungkan langkah transformasi untuk memenangkan pemilu 2029 mendatang dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Saya kira selama 10 tahun Partai Perindo telah hadir di tengah masyarakat dan merupakan harapan kami ini ke depannya Partai Perindo kehadirannya semakin bermakna lagi untuk masyarakat Indonesia khususnya untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Dan pada hari ini kami merayakannya dengan sederhana tetapi penuh makna dan dengan penuh asa. Rakaian puncak hut Partai Perindo ke-10 akan terus digelar hingga akhir tahun yang nantinya akan menghibur dan melibatkan semua elemen masyarakat. Selamat ulang tahun Partai Perindo yang ke-10. Mari kita berjuang. Saya yakin di tangan pemimpin-pemimpin muda, di bawah Mbak Angela dan kawan-kawan yang di belakang Mbak Angela ini lengkap, saya yakin. Partai Perindo akan jauh, 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 jauh lebih baik. Jadi kartu ini Perindo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Partai Perindo. Maju terus, selalu memberi arti bagi bangsa. Di usianya yang ke-10, Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudubio ini berkomitmen akan terus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan sejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai program pro-rakyat. Tim Liputan Ainews melaporkan.